Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam bapak ibu kolega semuanya Alhamdulillah malam ini kita kembali lagi ke kelas herbal Ini pertemuan yang ke-25 Sekarang sudah hadir narasumber kita yaitu dokter Tatang Kita langsung sapa saja Assalamualaikum dok Waalaikumsalam Selamat malam dok Kendra Malam dokter Tatang Oke silahkan dok untuk mulai presentasinya Boleh di slide-nya dok Kendra Ya bentar dok Sudah kelihatan dok Oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera Salam sehat selalu Malam ini kita akan melanjutkan materi medika mengenai herbal medicine untuk kondisi panas Jadi kalau namanya kondisi panas tentunya herbal ini pasti akan bersifat dingin Ya oke lanjut dok Herbal yang akan kita bahas yaitu herbal to clear heat and dry in the dampness Maksudnya gimana herbal ini untuk mendinginkan menghilangkan panas dan mengeringkan damp Ya mengeringkan damp itu kelembapan jadi lebih nantinya bikin hilang ataupun mengering ya Herbalnya adalah saudara huang yaitu ada huang jin, huang lien, dan huang pai Ini terkenal herbal untuk anti-infeksi, anti-inflamasi Kemudian ada Gentiana long danjo Kemudian ada Supuracusen Dictamus pai xian pi Kemudian Senecio xian li guang Dan frenicus jin pi Nah disini adalah herbal ketika ngomongnya adalah dry in the damp Berarti herbal ini untuk gangguan damp heat Damp heat itu berarti ada infection ataupun inflammation Nah damp heat ini biasanya menyerang area-area kulit Kemudian lambung, kemudian limpah, ataupun gallbladder, ataupun liver, ataupun dather Nah disini herbal ini biasanya selalu rasanya pahit dan hawanya dingin Kemudian herbal ini memang bisa digunakan untuk gangguan-gangguan internal heat juga Tetapi jangan digunakan untuk gangguan-gangguan Splint C deficiency atau gangguan-gangguan splintnya melemah Karena-karena lipatan terjadi diari yang karena splint C deficiency Oke Kemudian ada herbal namanya Sukutura Huangjin Yaitu akar kuning Ini adalah pipe dan dingin Sangat bagus di bagian paru-paru Kemudian gallbladder, stomach, dan last intestine Oke, next dog Nah herbal ini biasa digunakan untuk damp heat Dengan formula Puji Xiaoduyin Jadi Puji Xiaoduyin ini adalah herbal yang sering digunakan Kalau ada gangguan-gangguan infection ataupun inflammation ya Kemudian ada gangguan-gangguan batuk Batuk dan heat batuk karena panas atau plem di paru-paru Nah itu bisa dikombinasi dengan anemarhena jemu atau dan morus sangpai Karena si anemarhena ini adalah mendinginkan darah juga Kemudian kalau ada hepatitis Gangguan-gangguan kuning, jaundis Itu ada herbal namanya long dan segan Jadi selain untuk gangguan-gangguan tenggorokan Gangguan-gangguan berhubungan dengan infeksi daerah bronchi, penapasan Long dan segan ini juga sangat bagus untuk gangguan-gangguan hepatitis ataupun gangguan bungsi liver Ya, next Kemudian untuk gangguan bleeding atau perdarahan Itu dikombinasi dengan Rehmania Seng Tiwang Kemudian ada Emberata Pai Maugen dan Biota Biota Jebaye ini juga menghentikan perdarahan Kemudian untuk menenangkan fetus Itu ada herbal yaitu Pai Cusan Itu fungsinya untuk menguatkan kandungan ya Untuk menguatkan kandungan atau menenangkan fetusnya Nah, di sini ada terkenal produk dari Skutura Huangcin Itu adalah dari Provinsi Hebei Dari Shansi Itu sumber yang bagus untuk Skutura Huangcin Oke, next Kemudian yang kedua adalah Herbal Legend Huanglian Koptis Koptis ini herbal yang sangat tua Abad 1 sebelum Masehi sudah ditemukan Dan si Koptis ini sangat terkenal sampai sekarang masih banyak dipakai Pasarnya sekitar 40% itu diekspor 60% banyak digunakan di Cina sendiri Oke, next Herbalnya ini sangat pahit ya Sangat pahit dan cukup dingin Ini bisa digunakan untuk damp heat Gangguan-gangguan damp heat general Itu dalam Herbal Formula Huanglian Jietutang Kemudian ada gangguan kalau misalkan ada diare Karena infeksi Bisa menggunakan tas yang liang wan Kemudian kalau ada gangguan-gangguan Sendisturban atau gangguan stress Nah ini bisa ada Herbal Formula namanya Chen Xin San Ya, next Kemudian untuk membantu mengurangi perdarahan Juga dikombinasi dengan MPT Ria Pai Maugen Karena ini membantu stop perdarahan Kemudian ada Remania Seng Ti Huang yang mendinginkan darah Sekutera Huang Chin juga mendinginkan darah Dan sekaligus sebagai anti-infeksi Ataupun anti-inflamasinya Selain itu si Koptis ini bisa diberikan obat Sebagai topikal untuk open wound Ataupun gangguan-gangguan ligranuloma Dan kalau ada gangguan stomach fire Ataupun gangguan-gangguan setelahnya Stomach heat ya Excess condition Itu dalam formula namanya Qing Wei San Kita bisa berikan Untuk gangguan stomach heat Oke Ya lanjut aja Next Ini adalah Huang yang ketiga Jadi ada Huang Chin Ada Huang Lian Dan ada Huang Pai Ini adalah herbal yang cukup terkenal Untuk infection dan inflammation Oke Next Si Huang Pai ini adalah herbal Yang sama bisa digunakan Untuk kondisi-kondisi heat condition Sama seperti saudara Huang yang lainnya Ya Ini bisa digunakan untuk damp heat Kemudian bisa digunakan damp heat jaundice Kemudian bisa digunakan untuk Daly heat Deuterus Ataupun vaginal tracts Tetapi harus ada kombinasi Yaitu dengan plantago cegiansi Si plantago cegiansi ini adalah Spesialis herbal untuk Gangguan-gangguan si biometra Kemudian kalau ada infeksi Yang berhubungan dengan kidney Ataupun yin deficienci Ataupun kidney yin Ataupun heat condition Nah ini bisa dikombinasi Dengan herbal namanya Herbal formula Cepai di Huang Wan Nah kemudian untuk external wound Open wound itu bisa langsung Ditaburkan atau menggunakan herbal Yaitu Yaitu Ryu Yi Jin Huang San Ini juga sangat terkenal Herbal formula ini Biasa digunakan untuk topical Ya Kalau misalnya kita enggak ada Gimana yaudah Saudara Huang itu Tiga-tiganya juga bisa dikombinasi Si koptis Wang Lien Koptis Wang Pai Ataupun koptis Skuitaria Wang Chin Itu bisa dikombinasi Nah sirium dahwang Ini disebutkan juga Sirium yang ini adalah herbal yang cukup dingin ya Itu selain juga membantu Mengurang infeksi Juga mendinginkan darah Oke next Kemudian ada Huang Pai Pelodendrons Jadi si Huang Pai ini adalah Terkenal dengan Pelodendrons Ada di provinsi Liaoning dan Jilin Kemudian Pelodendron ini Huang Pai ini sama dengan Huang Lien Tetapi Lebih lemah Jadi enggak sekuat dengan Si Huang Lien Dan ini juga bisa digunakan Untuk topical ya Baik oral ataupun topical Juga bisa diberikan Oke next Kemudian ada Gentiana Long Danchow Gentiana Long Danchow ini sangat pahit Ini terkenal Herbal yang sering digunakan Untuk gangguan-gangguan Berhubungan dengan fungsi liver Termasuk dengan Si Long Dan, si Egan tadi Bisa digunakan untuk otitis eksternal Oke Nih Untuk jaun di Sepatitis ataupun Dam heat Ya Autitis eksternal Itu bisa diberikan Oral Long Danchow Kemudian untuk Dam heat in the lower abdomen Ini mesti dikombinasi Dengan si Plantago Spesialisnya adalah Plantago Seperti Pelodendron Huang Pai ini Menguatkan Men-support Sebagai anti-infeksi Dan anti-implamasinya Dan suporacusen ini Juga kuat untuk bakteri Juga termasuk untuk Fungi Ataupun untuk jamur ini Cukup kuat Kemudian Kalau gangguan liver Ataupun gallbladder Itu bisa dikombinasi Dengan Huangjin Gardenia jese Yang memendinginkan Darahnya Kemudian Akepia mutong Yang mengurangin Sakitnya Dan Caihu Itu untuk Smooth Flow of tea In the liver Kemudian Ada High fever Bisa ditambahin Dengan Encarya Kouteng Dan Bovis Nyuhuang Bovis Nyuhuang Ini adalah Empedu Batu Yang ada di Empedu Dari Sapi Ini sifatnya Dingin Jadi bisa membantu Mengurangi demam Dan menghentikan Konvulsi Terus kemudian Untuk topical Si Long dan cow Ini juga bisa Dikenakan secara Eksternal Ya Oke Next Kemudian Long dan cow Ini sangat pahit Ya Sehingga Kalau diberikan Dalam jangka panjang Khawatirnya Juga akan Mengakibatkan Terjadinya di hari Makanya Diberikan Kalau sudah sembuh Sudah stop Oke Next Supuracusen Supuracusen Adalah herbal Yang cukup Pahit juga Ini sering digunakan Untuk membantu Gangguan Gatel-gatel Ya Menghilangkan Gatel-gatel Juga sebagai Anti parasit Anti baktei Dan anti fungih Oke Next Kemudian ada Diktamus Pai CNP Ini cool Bitter Channelnya Spleen Dan stomach Ini untuk Clear heat Dan release Toxin Next Kemudian ada Senesio Cian Liang Kuang Ini cool Bitter Bisa untuk Lung Liver Dan last Intestine Oke Next Satu lagi Yaitu Franicus Jinpi Ini bisa Digunakan Untuk channel Goldbladder Liver Dan last Intestine Oke Ya Oke Kemudian ada Herbal Ini clear heat Tetapi Yin Deficiency Bedanya Gimana dengan Yang tadi Yang tadi adalah Clear heat Dam heat Berarti Dam heat itu Berarti Kemungkinan besar Ada infeksi Dan inflamasi Kalau Yin Deficiency Berarti Ini problemnya Sudah dalam Jangka panjang Misalkan Demam Demam Yang berkepanjangan Herbalnya Seperti Artemisia Qinghao Regium Tikupi Setelaria Yin Caihu Kemudian Sinasum Pai Wei Kemudian ada Pirozia Hu Huang Lian Oke Nah Ini sudah saya jelasin Jadi gangguannya Adalah gangguan Gangguan Divisensi Atau Yin Divisensi Divisensi Dalam jangka panjang Dan tubuhnya Terasa Anget Atau Panas Ya Next Pertama Yaitu Artemisia Qinghao Artemisia Qinghao Ini Sering digunakan Untuk gangguan Gangguan Demam Dan Untuk Selain Untuk Membantu Istilahnya Menghentikan Demam Juga Membantu Mengurangi Kalau ada Perdarahan Oke Next Nah Artemisia Qinghao Ini Bisa Dikombinasi Untuk Dengan Talkum Guase Yaitu Yang Mendinginkan Untuk Gangguan Gangguan Yang Heat Atau Favor Atau Demam Kemudian Untuk Gangguan Yin Divisensi Or Blood Divisensi Itu Dikombinasi Dengan Ligium Digupi Ligium Ini Berarti Digunakan Untuk Yindivisensi Kemudian Sinasium Piwe Ini Juga Juga Bisa Untuk Mensupport Indivisensi Ataupun Blood Divisensinya Selain Itu Si Artemisia Ini Juga Bisa Untuk Protosua Darah Seperti Untuk Gangguan Gangguan Plasmodium Ataupun Malaria Ditambahin Dengan Skuterah Huangcin Dan Penelia Pansia Si Pansia Ini Digunakan Untuk Membantu Menghilangkan Demnya Ataupun Menghilangkan Ini Apa Plem Ya Oke Next Jadi Si Artemisia Ini Sudah Terkenal Untuk Membantu Menghilangkan Malaria Oke Next Digium Digubi Nah Digium Digubi Ini Adalah Herbal Yang Dari Kulit Pohonnya Ini Biasa Sering Digunakan Untuk Gangguan Gangguan Persendian Atau Kidney Yin Deficiency With Local Chian Blood Stagnation At Persendian Atau Stifle Join Atau Hip Join Seperti Itu Ini Biasanya Ada Herbal Formula Namanya Digubisan Ya Next Nah Ini Ada Herbal Digubi Itu Dikombinasi Untuk Gangguan Heat Blood Level Yin Deficiency Ini Ada Anemar Hina Jemu Test To Jinis Kuiban Ini adalah Herbal Yang Mendinginkan Darah Apalagi Test To Dainis Kuiban Ini adalah Herbal Dari Kurah-Kurah Yang Cukup Mendinginkan Dan Menguatkan Tulang Kemudian Lung Fire Berarti Tiba-tiba Sering Batuk Ataupun Batuk Kering Ataupun Berdarah Nah Ini Dikombinasi Dengan Si Opio Pogon Memendong Kemudian Gipsum Ini Untuk Mendinginkan Dan Morus Ini Untuk Menutrisi Yin-nya Dan Menguatkan Darahnya Kemudian Itching Gatel-gatel Ini Ada Snedium Secesuang Ini Adalah Virbal Yang Untuk Menghilangkan Menta Bohe Juga Cukup Bagus Untuk Membantu Menghilangkan Gatel Dan Si Sandra Wu Wice Ini Juga Untuk Menguatkan Jadi Ini Bisa Diberikan Secara Topikal Juga Oke Next Jadi Ini Terdulu Ditemukan Kurang Lebih 1644 Sampai 1840 Pada Qing Dynasty Digunakan Untuk Ibu Permaisurinya Yaitu Untuk Menguatkan Tulang 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 Juga Oke Next Kemudian Ada Herbal Namanya Stellaria Yin Chai Hu Yaitu Silver Blue By Room Oke Next Kemudian Ada Sinasum By Way Cold Bitter Channelnya Salty Jadi Kalau kita Tahu Salty Berarti Ini Bisa Digunakan Untuk Membantu Misalkan Adanya Contoh Asin Itu Bisa Untuk Melembekkan Ya Ataupun Berhubungan Dengan Urination Juga Bisa Nah Disini Dia Untuk Clear Heat Release Toxin Dan Bisa Untuk Membantu Mengurangi Urine Stagnation Oke Next Kemudian Ada Picuria Hu Huanglian Pahit Dan Dingin Untuk Dem Heat Dan Untuk Clear Heat Divisensi Oke Next Kemudian Ada Herbal To Clear The Summer Heat Maksudnya Gimana Kalau Untuk Clear The Summer Heat Berarti Herbal Ini Digunakan Untuk Kasus Kasus Yang Berhubungan Dengan Kondisi Lingkungan Yang Panas Contohnya Ada Muslah Siangru Kemudian Ada Dichloris Pai Pientotuo Kemudian Ada Nelumbo Heye Kemudian Ada Pasiolus Lutuo Ada Citrus Sigu Jadi Kalau Misalnya Untuk Clear Heat Herbalnya Pasti Dingin Dan Herbalnya Rata-rata Pahit Jadi Clear Heat Ini Heat Pada Kondisi Yang Panas Karena Cuaca Lingkungan Ini Misalkan Demam Tinggi Heat Stroke Kemudian Tiba-tiba Demam Tapi Tidak Bisa Keringat Atau Keringatnya Banyak Sekali Tapi Lidahnya Pasti Merah Dan Khususnya Pasti Cepat Itu Indikasinya Oke Nah Ini Moslah Xiangru Ini Moslah Hebal Ini Agak Sedikit Warm Tetapi Bukan Hot Sehingga Dia Bisa Tetap Masih Bisa Digunakan Karena Ada Pedasnya Nah Disini Digunakan Untuk Membantu Islanya Membuat Injuice Sweating Itu Mengeluarkan Panas Jadi Panas Dalam Tubuh Itu Biar Keluar Sekalian Dengan Keluar Keringat Makanya Kalau Misalkan Ada Demam Kalau Tidak Keluar Keringat Kan Badannya Tidak Segera Dingin Tapi Kalau Misalkan Ada Demam Ketika 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 Segera Bisa Keluar Keringat Maka Badan Kita Segera Normal Kembali Next Kemudian Herbal Formulanya Yaitu Siang Rusan Ini Untuk Summer With Dem Heat Kemudian Untuk Edema Edema Dan Terjadi Urine Stagnation Itu Bisa Dikombinasi Dengan Pai Chu Dan Poria Fuling Si Pai Chu Atau Splint Itu Menguatkan Transportation Poria Fuling Sebagai Diuretik Atau Kayak Semacam Surosmit Oke Next Kemudian Ada Diodoly Chorice Pai Piantuo Ini Neutral Sweet Clear Heat Dan Menguatkan Limpa Oke Next Lanjut Kemudian Ada Nelumbo Haye Ada Lotus Lip Atau Daun Dari Lotus Ini Neutral Bitter Dan Slightly Sweet Jadi Kalau Seperti Ini Berarti Enggak Terlalu Kuat Sekali Herbanya Jadi Tapi Bisa Diberikan Kalau Enggak Terlalu Kuat Dan Agak Sweet Berarti Merilis Atau Menurunkannya Mengobatnya Pasti Juga Bertahap Tidak Langsung Sekali Tidak Langsung Membaik Kayak Gitu Oke Next Ini Sangat Bagus Sekali Si Kacang Iju Kacang Iju Ini Sweet Sudah Dingin Dan Cukup Manis Bisa Diberikan Dalam Jangka Panjang Dan Bisa Untuk Membantu Menghilangkan Summer Heat Oke Tetapi Kalau Misalkan Ada Gangguan Gangguan Diari Karena Splinci Divisensi Ya Rebusan Kacang Iju Enggak Boleh Digunakan Kemudian Ini Ada Semangka Semangka Ini Cukup Bagus Juga Jadi Digunakan Cold Sweet Jadi Dia Akan Mempromote Urination Menghilangkan Urine Stagnation Karena Heat Problem Dan Membantu Mengalirkan Cairan Dalam Tubuh Oke Next Oke Kurang lebih Yang bisa Saya Sampaikan Malam Ini Seperti Itu Mater Medica Yang Berhubungan Dengan Clear Dem Heat Kemudian Clear Indivisensi Kemudian Clear Heat Karena Summer Heat Jadi Ada Tiga Kondisi Panas Yang Kita Bisa Berikan Dengan Herbal Herbal Dengkel Tadi Ya Oke Baik Terima kasih Dr. Tatang Yang Sudah Menyampaikan Beberapa Materi Malam Ini Silahkan Bapak Ibu Kolega Semuanya Bila Ada Yang Mau Ditanyakan Bisa Langsung Dicat Di Channel Youtubenya Atau Di Grup WA Nanti Saya Sampaikan Kepada Dr. Tatang Sambil Menunggu Oh Oke Oke Mungkin Untuk Malam Ini Pertanyaannya Mau Dilanjut Atau Mungkin Next Kedepannya Dok Nanti Di Grup Aya Dulu Nanti Baru Kita Dap Depan Enggak Apasih Kalau Ada yang Pertanya Yaudah Dijawab Sekalian Ini Belum Masuk Belum Masuk Bisa Dilanjutkan Minggu Depan Bisa Kalau Enggak Nanti Bisa Tanya Di Whatsapp Group Oke Oke Bapak Ibu Koliga Semuanya Dikarenakan Ini Kita Malam Ini Kita Cepetan Dulu Untuk Materi Saja Nanti Silahkan Bisa Ditonton Kembali Untuk Presentasinya Nanti Untuk Bahan Presentasi Kita Masukkan Ke Web Nanti Silahkan Bisa Di Download Sekitar Setengah Jam Lagi Nanti Saya Siapkan Untuk Masukkan Ke Web Nanti Silahkan Kalau ada Pertanyaan Sementara Di Grup Dulu Nanti Pekan Depan Atau Nanti Dokter Tatang Kalau Sempat Untuk Di Grup Langsung Jawab Bisa Dijawab Oke Terima kasih Banyak Dokter Tatang Untuk Malam Ini Kita Tutup Saja Dok Untuk Kelas Kita Malam Ini Terima 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 Banyak Bapak Ibu Kolika Semuanya Yang Sudah Hadir Pada Malam Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh